Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah mineral grafik kali ini, kita akan melihat sehat yang tipis dari mineral yang mempunyai sistem kristal isometrik, yaitu fluorid. Fluorid adalah salah satu mineral grup halida dan mempunyai rumus kimia CAF2. Fluorid akan menunjukkan fitur fluoresensi pada pengamatan Sinar Yuki, di mana pengamatan ini dilakukan pada kondisi yang gelap. Sistem kristal dari fluorid adalah isometrik, dan hegid fluorid umumnya kubik, tahedral, masif, ataupun granular, dan umumnya mempunyai bentuk yang eohedral. Belahan dari fluorid gelas keempat arah, dan kadang-kadang ketika pengamatan dilakukan pada sehatan tipis, kita akan menjumpai fitur piramida trigonal, ataupun bentukan triangular. Warna dari fluorid umumnya tidak berwarna, tapi kadang-kadang dijumpai juga pada pengamatan pada sehatan tipis, warna fluorid yang berwarna keunguan ataupun keijauan. Kemudian, reliat dari fluorid itu moderat hingga tinggi, karena sistem kristalnya isometrik, maka akan bersifat isotropik pada pengamatan eko silang, sehingga tidak mempunyai pleukroisme. Kembar dari fluorid umumnya dijumpai, dan umumnya dijumpai kembar penetrasi. Tanda optisnya adalah uniaksial negatif, kemudian fitur utama yang membedakan fluorid dengan mineral yang lain. Pertama, dia mempunyai reliat moderat hingga tinggi, kemudian isotropik, artinya ketika kita mengamati pandan eko silang, dia akan tetap gelap. Kemudian belahannya jelas keempat arah, dan bentuknya yang oktahedral, ini akan membedakan fluorid pada sehatan tipis. Ini adalah video dari mineral fluorid. Di samping kanan kirinya, ini adalah spreparat, dan fluorid sendiri mempunyai reliat yang moderat hingga tinggi. Belahan dari fluorid tampak jelas, di sini kita bisa melihat adanya belahan-belahan kubik, seperti ini. Kemudian ini adalah pengamatan fluorid pada nipol silang, jadi akan tetap gelap, dan tidak akan terlihat apa-apa, karena sifatnya yang isotropik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.